Ternyata inilah Zodiac menolak langsung punya anak setelah menikah. Setelah menikah, biasanya pasangan memilih ingin cepat-cepat punya anak. Apalagi orang tua dan mertua sudah menunggu memiliki cucu yang lucu dari anak-anaknya. Namun, keputusan memiliki anak tetap ada di tangan para pasangan. Kalau berdasarkan Zodiac, ada beberapa yang menolak punya anak secepatnya. Siapa saja? 1. Sagittarius Sifatnya yang suka kebebasan dan petualangan membuat si Sagittarius tidak ingin terburu-buru memiliki anak. Apalagi setelah memiliki anak, kehidupannya akan berubah. Mereka harus rela membagi ruang dan waktu untuk anaknya. Jadi, mereka akan menunggu waktu yang tepat untuk menjadi orang tua. 2. Capricorn Si Capricorn selalu punya rencana matang dalam kehidupannya. Mereka punya prioritas yang harus diutamakan. Bila prioritasnya adalah pekerjaan. Mereka lebih memilih untuk menunda memiliki anak sampai waktu yang tepat. Seperti keuangan tercukupi dan pendidikan mental sudah siap. Si Capricorn merupakan sosok orang tua yang baik dan penuh disiplin. Jadi, kalau sudah memiliki anak, ia akan berusaha selalu hadir untuk anak-anaknya. 3. Aquarius Si Aquarius baru akan memiliki anak ketika mereka sudah siap untuk menjadi orang tua dan memiliki pribadi yang lebih baik. Apalagi, si Aquarius terkenal mandiri sehingga sulit membuat komitmen yang panjang untuk mengurus anak. Namun, mereka tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya telat. Itu dia beberapa Zodiac yang lebih memilih menunda punya anak setelah menikah. Memang, memiliki anak butuh kesiapan mental, jasmani, dan rohani. Apakah ada salah satunya guys? Terima kasih subscribe Nur Hijrah. Terima kasih sudah menonton!